Bu Uli Sibarani mungkin ada yang ditanyakan selamat malam Pak Indra dan teman-teman, maaf ya Pak off camera ya Pak ya siap, tidak ada masalah baik Pak Indra saya kan produk semula itu kan tepung mokaf ya Pak saya sudah sampai sepertinya saya sudah lakukan semuanya gitu ya Pak, cuman sepertinya kok tidak jalan gitu ya karena dari suppliernya sendiri pun bilang kita tuh kalah saing sama Vietnam ya Pak, kalau tidak salah lebih murah mereka terus permintaannya juga sedang sepi gitu ya Pak terus apa namanya, akhirnya saya freeze dulu gitu ya Pak, terus kemudian saya kan ada kenalan dia nawarin CPO ada yang furniture rotan gitu ada juga yang briket gitu, jadi saya malah karena banyak teman supplier jadi saya bingung sendiri gitu loh Pak kemudian juga karena saya masih bekerja juga Pak gitu, jadi memang agak kendala ya Pak buat ibu-ibu bekerja ya harus bekerja harus mengurus rumah tangga tapi saya pengen sekali sih Pak ekspor gitu karena kan kalau dipikir-pikir saya tuh sudah kemarin tuh saya sudah daftar di INA ekspor saya sudah presentasi di INA ekspor saya sudah didatengin apa di Sperindak ya mereka tuh dapat data saya itu dari INA ekspor Pak gitu saya dikunjungi tapi kok gak pecah-pecah juga telurnya terus waktu itu ada request juga Pak untuk lokal gitu serah seratus kilo perbulannya gitu sayang suppliernya gak gak mau Pak katanya capeknya doang gitu jadi saya agak-agak kecewa juga sih Pak gitu jadi gitu aja Pak curhatan saya terima kasih iya oke jadi gini boleh ya memang ketika kita ekspor itu baru mulai ekspor ini ya baru akan mulai ekspor sama ya antara ini masalah keyakinan ya keyakinan bisa ekspor gak ya bisa ekspor gak ya kan gitu ya apalagi kalau kondisi saya dulu ya yang dulu itu saya dikejar-kejar hutang ya warat sekali ini kalau kita ekspor pernah jadi ada ada hal-hal kondisi seperti itu ya jadi sangat wajar sekali terus kemudian saya berusaha memperbaiki malah itu memperbaiki tampilan-tampilan kita di website kita iklan-klian kita saya menunjukkan bahwa saya ini apa ada kesungguh-sungguhan untuk menjalankan bisnis itu ya jadi keyakinan itu saya bisa ekspor kalau gak bisa ekspor waduh gawat ini karena apa itu tadi saya ada di background bermasalah terkait dengan finance diperbankan terus kemudian saya tunjukkan saya mana ya saya perbaiki jadi kayak offering itu saya gonta ganti cari menawarkan itu gimana yang baik saya copy copy saya buat ini itu dan terus website saya iklan saya gitu yang kita kejangan saya mau kita udah gede mungkin agak baik begini coba kita buat seperti ini nah itu kita masuk di dalam golongan ini bersungguh-sungguh 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 yang saya sampaikan itu nah terus di sisi lain kita mau gak mau ya memang harus sabar gitu ya jadi sabar karena apa ya karena kita yakin bahwa rezeki itu Tuhan yang kasih jadi harus sabar nah kita perbaiki terus kemudian kita tanpa mengeluh ya artinya ya ketemu bayar banyak sekali ya apalagi waktu masih produsen itu awal-awal produksi itu di PHP banyak Pak tolong disiapkan 10 kilo roasting wah saya roasting disiapkan dikemas ternyata gak diambil barangnya kan seperti gitu juga nah nah itu ya jadi suatu saat ya suatu saat suatu saat ini jadi kayaknya semuanya teman-teman itu ya itu tadi suatu saat itu turun juga gitu ya saya turun pertama kali itu adalah barang-barang kopi Rusia cuma 20 kilo gitu ya nah ini sudah jadi pemicu saya ya semangat ya zaman dulu kan sulit ya kirim kopi itu kan harus ada izin ekspor kopinya EKS dan EKT karena dibatasi nah jadi itu kita lampaui seperti itu nah kemudian terkait dengan apa namanya barang produk ya saya waktu itu sudah membuat suatu satu timeline ya timeline itu saya kalau satu tahun gak ekspor gitu ya satu tahun gak ekspor tapi saya sudah mengerjakan A sampai Z nya yang kita ajarkan itu jadi sambil sudah sampai promosi iklan komunikasi dan lain sebagainya itu nah terus kemudian kok gak ekspor ekspor itu saya gak ganti ganti-ganti produk tidak karena produk itu sudah ada ya kita kan gak nyetok ya kita sudah ada harga sudah ada website sudah ada semuanya sudah ada ya kita siap ya nah kita nambah gitu jadi kalau satu tahun kita gak ekspor bukan ini produk kita hilangkan karena ini aset kita asetnya trader itu adalah data biz kita supaya kita kita maintain ya kita maintain semua terus gitu ya nah kita nambah produk lagi ya nah nambah produk lagi berarti ngawal dari awal belajar produk knowledge-nya belajar tentang ini gitu ya terus cari supplier sampai ketemu warga sampai mengiklankan kan gitu ya nah itu kalau Anda sampai begitu itu gak apa-apa Anda menambah produk kalau ganti produk itu begini yang kita lakukan ya ganti produk jadi pada saat saya pertama kali bukan kopi tapi itu apa namanya rumput laut rumput laut sudah saya pelajari potensinya peluangnya dan sebagainya sudah pelajari oke karena saya ketemu supplier ya ketemu supplier sudah ketemu harga juga nah saya sudah promosi jadi waktu itu masih waktu itu masih dua bulan saya promosi nah problemnya adalah ketika ada permintaan sampel nah ternyata sebelumnya saya itu itu tadi keberatan kok sampel kecil langsung besar seperti itu wah kok sulit ngirim sampel nah dan saya putuskan saya gak bisa rumput laut jadi bulan ketiga saya langsung cut gak ambil ya itu saya ganti saya ganti kopi itu saya ganti kopi itu jadi kita melakukan diversifikasi seperti itu ya jadi berbeda sama sekali tapi kalau anda sudah jalan sudah promosi kok belum order-order gitu ya nah ini biarkan aja anda tambah lagi gak apa-apa satu lagi ya tapi yang lama ini tetap di maintain tetap di maintain saya yang seperti kopi berikan ini tetap kita maintain terus karena semuanya sudah ada pengetahuan sudah website sudah supplier sudah harga sudah jadi komunikasi bisnis dengan supplier juga enak ya kita tetap nah ini kalau mau ganti lagi tambah lagi gak apa-apa gitu ya untuk nambah siapa tahu ada cangsi itu boleh kalau saran saya seperti itu terima kasih terima kasih terima kasih